Intro Assalamualaikum teman-teman Jadi kali ini aku bakalan buat tutorial video yang ada di depan So sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe Langsung aja buka aplikasi CapCut, pilih proyek baru Masukin titik beatnya, pilih tambah Klik tambahkan audio, pilih ekstrak Masukin lagi titik beatnya, pilih impor suara saja Klik audionya, pilih GBG potongan Nah disini kalian tinggal ikutin aja Titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir ya Oke kalian tinggal klik tambahkan irama, ikutin titik kuning yang ada di videonya Kalau udah sampai akhir kalian bisa play dulu soundnya Disini kalian dengerin apakah beatnya udah sesuai atau belum Kalau udah sesuai pilih checklist Klik tanda plus yang di samping Masukin satu foto dulu, pilih tambah Video titik beatnya hapus, akhirannya hapus Untuk durasi foto pertama 4.7 detik ya Kalau udah kalian bisa perbesar dulu fotonya sedikit aja Setelah itu di awal sama di akhirnya kasih keyframe tetap ya Nah di antara keyframe ke satu dan kedua Di tengahnya kasih 3 keyframe tetap Kalau udah Keyframe yang kedua fotonya kebawahin sedikit aja Keyframe yang keempat fotonya kebawahin sedikit aja Pilih animasi Pilih masuk Pilih pudar masuk Pilih checklist Sekarang kalian bisa ke akhiran klik tanda plus Masukin mentahan kamu nanya Pilih tambah Durasi mentahannya 3.8 detik ya Kalau udah kalian bisa klik tanda plus Masukin satu foto lagi Pilih tambah Nah di antara mentahan sama foto kedua Kalian bisa klik transisinya Pilih overlay Pilih baur satu Durasinya 1,2 detik Pilih checklist Klik foto kedua Durasinya 5 detik ya Langsung aja kita edit foto yang kedua ini Kalian bisa perbesar dulu layarnya Biar gampang editnya Setelah itu perbesar fotonya Sedikit aja ya Nah di titik bit yang pertama Kasih keyframe tetap Di titik bit kedua Kasih keyframe Fotonya perbesar Terus keatasin Tapi jangan sampai mentok Dan harus lurus Kalau udah kalian bisa ke titik bit sebelum akhiran Nah titik bit yang ini ya Kasih keyframe Fotonya kebawahin tapi jangan sampai mentok Jangan sampai kelihatan garis putih ini ya Jadi keatasin sedikit aja Terus harus lurus patokannya garis biru yang diatas ya Nah sekarang kalian bisa ke akhiran Kasih keyframe Fotonya keatasin sampai tengah-tengah Sampai ada garis kayak gini Terus perkecil Kalau udah kalian tinggal kasih keyframe tetap Di setiap titik bit yang belum ada keyframenya Jadi keyframe tetap itu cuma dikasih keyframe aja Fotonya gak diapa-apain ya Sekarang kita buat jeda geduknya Di antara titik bit ke satu dan kedua Di sebelah kiri titik bit kedua kasih keyframe Fotonya kebawahin terus kekananin Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit kedua Kembali ke keyframe ini Fotonya keatasin sedikit aja Kasih keyframe tetap di tengahnya Kembali ke keyframe ini fotonya keatasin Kasih keyframe sebelah kanannya Keyframe di kirinya hapus Terus tambah lagi Keyframe yang di kanan hapus Di antara titik bit kedua dan ketiga Di sebelah kiri titik bit ketiga kasih keyframe Fotonya kebawahin terus kekananin Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit kedua Kembali ke keyframe ini fotonya keatasin sedikit aja Kasih keyframe tetap di tengahnya Kembali ke keyframe ini fotonya keatasin Kasih keyframe sebelah kanannya Keyframe di kirinya hapus Tambah lagi keyframe yang di kanan hapus Nah di antara titik bit ketiga 4, 4, 5 sampai akhir foto kedua Caranya sama kayak di antara titik bit ke satu dan kedua tadi Jadi kalian tinggal ulangi ya Kalau udah sampai akhir kalian bisa kembali ke titik bit yang pertama Nah ini kan keyframe ke satu Di keyframe kedua Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe kedua hapus Tambah lagi keyframe di kirinya hapus Di keyframe ketiga Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe ketiga hapus Tambah lagi keyframe di kirinya hapus Nah di keyframe keempat Sampai keyframe yang di akhir foto kedua ini Caranya sama kayak keyframe kedua tadi ya teman-teman Oke kalau udah sampai akhir Sekarang kalian bisa ke awalan Sebelumnya di antara foto ke satu dan mentahannya Kalian bisa klik transisinya Pilih overlay Pilih pudar hitam Durasinya satu detik Pilih checklist Sekarang kita ke awalan ya Kembali dulu Pilih efek Pilih efek video Pilih dasar Pilih kamera goyang Pilih checklist Durasinya sampai akhir foto pertama Pilih sesuaikan Rentangnya 5 Kecepatannya 5 Pilih checklist Sekarang kalian bisa ke foto yang kedua Di titik bit yang keenam Pilih efek video Pilih dasar Pilih rombus zoom Pilih checklist Durasinya sampai titik bit yang ketujuh ya Di titik bit yang ketujuh Pilih efek video Pilih dasar Pilih cermin Pilih checklist Durasinya sampai titik bit yang kedelapan Durasinya sampai titik bit yang kedelapan Salin simpan di titik bit 9 dan 10 ya Untuk efek yang terakhir Kalian bisa ke awal foto yang pertama Pilih efek video Masih di dasar pilih vinyet Pilih checklist Durasinya sampai akhir Sekarang kita tambahin teksnya ya Kalian bisa ke awalan Kembali dulu Pilih teks Pilih tambahkan teks Terus kalian bisa tuliskan teksnya disini Untuk teksnya sesuaikan aja sama keinginan kalian ya Kalau udah kalian bisa pilih font Pilih yang inggris Pilih yang blood Nah yang ini Pilih gaya Pilih bayangan Pilih yang warna hitam Pilih animasi Pilih masuk Pilih pudar masuk Pilih keluar Pilih pudar keluar Pilih checklist Durasinya sampai akhir foto pertama Terus ke atasin kayak gini ya teman-teman Oke yang terakhir Kalian bisa ke akhiran Klik tanda plus Masukin penutupnya Pilih tambah Nah ini videonya udah jadi Kalian tinggal koreksi aja Untuk hasil akhirnya ada di deskripsi Karena disini copy lagi ya Segitu dulu tutorial dari aku See you the next video Sampai jumpa